Hai Sobat Dispora, kembali lagi dengan saya di Gelanggang Inspiratif Dispora Beraksi. Kali ini kita kedatangan tangguh spesial yaitu penggiat senam yoga dari kota Tenggram yang nantinya akan mengikuti Forma 7 Bandung 2023. Yuk kita kabur-kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu di Gelanggang Inspirasi Dispora Beraksi. Hari ini saya istimewa karena ketemu atrit-atrit yang luar biasa. Atrit senam yoga. Yang belum tahu senam yoga harus cari di Google. Senam yoga kayak apa? Atau yang kayak India, dia kayak patung atau kayak apa? Nah ini hati-hati kita yang besok mau berangkat ke Pornas ke-7. di Bandung, Jawa Barat. Yang luar biasa adalah sahabat-sahabat kita ini talentanya sudah ada yang sudah berprestasi tingkat nasional, ada yang regional. Nah kita mau tanya-tanya tinggalnya di mana, latihannya di mana, kalau latihan berapa kali, selanjutnya satu minggu, kategorinya apa? Wah besok yang mau ikut lomba masuk kategori apa? Oke dari, dari mana ya? Sebenarnya cakep, sebenarnya juga cakep juga ya. Ya dari laki-laki dulu aja ya. Gak apa-apa ya, laki-laki dulu ya. Oke, nama-nama? Dan namanya Arkan Tauzan Nrianto. Apa artinya Arkan? Arkan itu bisa perbuatan, bisa juga rukun. Terus lengkap arti sebuah lengkapnya? Arti sebuah lengkapnya perbuatan yang kemenangan. Wih, keren. Keren. Nama bagian dari doa, amin. Tinggal di mana Arkan? Tinggal di larangan utara. Sekarang masih siswa, kuliah, bekerja? Sekarang kuliah di Universitas Negeri Jakarta semester 6. Kita sahabat pengen tahu, kategori Arkan apanya? Kategori yang diikuti pertama, performa Asana. Yang sendiri dan grup. Terus, Vandy Yoga. Dan yang terakhir, Sun Salutation B. Sekarang pengen tahu, ini sahabat di sekurangan pengen tahu. Prestasinya apa saja yang sudah diraih? Prestasinya sebelumnya, karena sudah mengikuti Fornas, yang ke-6 di Palembang itu mendapatkan emas dan runggu. Wih, keren. Selain itu ada lagi? Baru itu. Wih, minimal sekali main tingkat Asuna juara. Ini keren. Kita bergezer ke sebelah. Ganteng juga, lebih mudah. Wah, nama siapa? Nama saya, Mohon Taftal Aram, serangan itu. Oh, apa artinya itu? Mohon Taftal Aram, artinya pahlawan. Wih, pahlawan. Moga-moga jadi pahlawan keluarga. Pahlawan pasarnya juga. Pasar ku, pahlawan ku gitu ya. Oke, Abdal. Aftal tinggal di? Keluang sih. Kalau saya nama Raharjo itu familiar. Biasanya memang dulu senam sih, keluarga senam ya. Arjo, enggak tahu Raharjo yang lain, tapi Raharjo yang sekarang keluarganya keluarga senam semua. Iya, iya. Ini ada senam juga, ibu juga. Sekarang masih sekolah? Baru lulus. Baru lulus. Mau kuliah atau? Sudah kuliah? Masih dibikirkan. Oh, masih dibikirkan. Kerannya anak sekarang. Kuliah masih dibikirkan. Jangan coba-coba. Pokoknya anak mailingnya sekarang, jangan dipaksa ikan untuk berenang. Atau burung untuk berenang. Atau ikan untuk terbang. Ya, enggak boleh dibulak-balik gitu. Biarkan kompetensinya, bakatnya untuk menjadikan sesuatu. Keren sih. Baru jawab gitu aja saya keren. Oke. Kategori yang diikuti apa? Yang pertama, Kogma Asana, Single, dan Globe. Yang kedua, Sansa Brescendi. Wih, banyak juga yang diikuti. Ya, enggak. Pengalaman tanding di mana pernah? Selama ini sih, latihan aja. Oh, ini perdana besok. Siapa tahu perdana kayak Alkan, ya perdana langsung juara ya. Ya, kita berikan semangat dulu. Makasih. Belakang anak cewek ya. Yang ujung dulu. Ya, siapa nama? Nama saya Fahmi Arifatoni. Fahmi Arifatoni. Tinggal di mana? Tinggal di Kinang. Sekarang aktivitasnya? Aktivitas mengajar di salah satu klub di Jakarta. Oke. Belajar yoga dari mana itu? Waktu itu saya pertama kali mengenal yoga waktu tinggal di Amerika, di New York tepatnya. Jadi belajar dari sana. Bukan dari India justru ya? Di Karani, kemudian di Papaya Studio. Oh, Karani yang di mana itu? Karani di Papaya Studio. Oh, iya, iya. Saya rara kenal itu. Iya, salah. Ini adalah kenal. Iya. Oke. Jadi dari belajar itu. Tapi kalau Indonya yoga, India ya? India. Di bawah Amerika dikenalkan oleh orang-orang daerah. Kemudian jadi terkenal. Prestasi sementara yang pernah? Kebetulan baru pertama ini. Ini perdana-perdana nih. Dua udah perdana. Perdana juga moga-moga ya. Keren ya. Saudara kita fahami. Memang untuk olahraga masyarakat ini, teman-teman harus tahu berbeda dengan atletik yang prestasi. Olahraga masyarakat ini memang tidak ada batas umur. Itu berbeda dengan atletik prestasi yang ada batas umur tertentu. Maka sahabat yang memang umur lebih dari 25-30 masih bisa ikut Fornas. Yang besok rencana Fornas ke-7 di Kota Bandung. Kategori yang diikuti? Kategori masterclass, pahayoga, dan santalitasi ini. Wih, keren. Moga-moga sukses. Kita beranjak yang paling cakep perempuan. Kalau cowoknya sih cakep semua. Ini cewek yang cakep. Minimal di yang kursi ini ya. Nama? Saya Rengaro Serahadjo. Kok gemeteran gitu? Santai Anjong. Iya. Masih dibimbing Kak Rani juga? Wih, keren. Ini saya pengen kenal Kak Rani yang mana itu ya. Hebat. Dibingkannya banyak juga. Reina. Saya tahu Reina kan atlet senam. Senam yang lain. Bukan senam. Yoga. Tertarik yoga kenapa? Di awal karena sempat cedera. Oh, cedera. Terus baru yoga gitu. Apa kelebihan yoga menurut Reina? Olahraga yoga itu punya kelebihan apa buat saya? Yang ini buat teman-teman atlet yang lain. Kalau ada tambahan misalnya pengen jadi atlet juga. Biar denger testimoninya Reina. Kelebihannya apa? Lebih basic sih. Buat yang ototnya tadinya enggak. Mungkin enggak jarang digunakan. Bisa lentur. Tapi yoga enggak diem kayak patung itu enggak ya? Nah, ini biar teman-teman yang enggak tahu yoga mungkin nanti ada sekilas info tentang yoga. Tinggal masih sama di? Karawasi. Oh, Karawasi. Kan kebetulan saya pernah bersama satu podcast dengan Reina. Ini yang kemarin di Porprop menyabut. Berapa medali emas kemarin? Oh, dua medali emas. Keren banget. Hadiahnya sudah ya? Sudah. Aman hadiahnya ya. Waduh, keren ya. Berangkat ke nasional enggak? Yang senam? Prapon? Iya. Oke, moga-moga sukses. Pornas berangkat, prapon berangkat. Wih, keren banget. Oke, jadi saya tanya ke Reina. Kategori Reina yang untuk besok ke Pornas kategori apa saja? Yang pertama single. Yang kedua performa asana. Yang terangnya sun salutation. Oh. Oke, jadi berapa kategori? Ketiga. Oh, ketiga. Kalau Bang Kwame, kalau kategori yang dilombakan di Pornas besok, berapa kategori sih informasinya? Ada tujuh kategori. Apa saja? Masterclass, Panyoga, Sun Salutation B, performa asana, single maupun group, ada Panyoga. Oh, Panyoga. Oke, tujuh ya. Banyak juga ya. Wah, keren. Tapi ikut semua ya, banyak ya? Ada yang kategori gak ikut? Keisi? Tidak boleh double. Oh. Misalnya dia di masterclass, dan performa. Oh, gitu ya. Tapi semua kategori keisi, tapi beda orang. Keren ya. Kita berdoa, muka-muka atlet pornas ini. Yang berbeda, sahabat, kalau atlet olahraga masyarakat itu berbeda dengan atlet prestasi. Kalau atlet prestasi, memang kita backup dengan APB di kota maupun provinsi. Tapi kalau atlet olahraga masyarakat ini, berbeda ya. Ini di bawah Kormi ya. Ini memang biasanya 80% dari cabur yang lain, kalau indo organisasi yang lain, itu dibiayai oleh swadaya. Ini keren ya ini. Wah, nginep hotel-hotel sendiri, daftar-daftar sendiri, dapat medali dibawa pulang sendiri. Ya, tidak menjanjikan, tapi insya Allah menggabungkan. Kalau sahabat ini dapat prestasi, kota Tangerang insya Allah memberikan apriasi. Amin. Alkan kemarin dapat kan? Tembusin dong, dapat berapa kemarin? Dapat apresiasi dari kota berapa? Biar kita-kita tahu dong. Berapa aja? Suka lupa ya? Memang kalau enak, suka lupa. Kalau sengsara susah lupanya, enak juga gampang lupa. Oke, sahabat ini, pemuda-pemuda yang luar biasa, yang besok mau berangkat Flornas ke-7 di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kita berdoa, moga-moga sukses. Saya ingin, dari Bang Fahmi, atau dari Reina, saya ingin mengajak, ajak teman-teman yang lain, kan di situasi sekarang, masih juga anak-anak muda di luar, apa ya, kegiatannya di luar hal-hal yang positif ya, masih balapan motor liar, masih nyekek botol, nyekek botol itu saya belajar dari, ada beberapa hal yang negatif. karena ini perempuannya satu-satu, biar diwakili perempuan aja ya, coba Reina. Ini sahabat, tapi partainya nggak boleh dikasih tahu, anggota caleg juga. keren, takutnya kacaleg termuda juga ya, oh keren. Udah siap, jadi Ibu Dewan. Nanti kalau datang ke podcast, kalau udah jadi Dewan, yang terhormat, Ibu Dewan. Oke, ajak teman-anak muda kota Tangerang, silahkan Reina. Buat yang bisa nama sih, pada anak-anak kong, atau botol sama teman, lebih baik di selingi, hal yang positif. Seidenya olahraga, seidenya olahraga, menyebabkan waktu untuk jaga tubuh. Olahraga juga, lebih banyak hal positifnya, jadi buat yang gampang stress, atau gampang capek, yang lebih mudah, lelah juga buat tidur, jadi nggak selalu bergadang. Jadi, bergadang-jangan bergadang, kalau tidak ada gunanya. Oke, keren. Terima kasih. Kalau, Bang Fahmi, coba silahkan. Mari kawan-kawan, kita hidup sehat, mulai dari fisik, kemudian ke batin. di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Amin. Ya, ini sahabat, di spora yang lain, olahraga sudah mendapat apresiasi luar biasa dari pemerintah. makanya sahabat-sahabat semua, jangan sampai meruangkan. Tidak semua jadi insinyur, tidak semuanya jadi dokter. Bisa saja jadi olahraga yang hebat, yang bukan hanya bertaraf nasional, tapi bertaraf internasional. Hari ini kita tahu, di spora juga kerjasama dengan kampus Jatsi. bagi atlet kita lulusan 2001, 2002, dan 2003, diberikan biaya siswa sampai lulus, gratis sampai lulus. Nah, ini adalah bentuk apresiasi atlet-atlet kota Tangerang khususnya. Moga-moga terus menambah semangatnya, menambah, apa, menambah untuk tidak di jalur yang negatif. Memilih di jalur-jalur yang positif. Di sekarang memang pendidikan merdeka ya. Tidak mungkin dipaksa ikan untuk terbang, burung untuk berenang. Nah, sesuai dengan kompetensinya, minat dan bakatnya. Oh, bakatnya olahraga? Insya Allah jadi olahragawan yang bertaraf internasional dan bisa survive. Ini Arkan. Nah, ini Arkan. Ini Arkan ini. Target-nya apa? Besok, warna. Target-nya semua kategori akan mendapatkan minimal ya emas. Minimal sih emas. Ini emas. Kalau minimal emas ya? Iya. Karena kalau dapat emas, hadiahnya menanti. Berapa mas target-nya? Target-nya karena saya ikut 3 kategori, performa sana single yang sendiri, terus Sean Brooke, dan Sanjok. Oh, saya ikutnya 4. 4 kategori. Tani Uga. Minimal, enggak ada begini emas. 3. Tiga pake olah sih. Keren anak sekarang. Target berapa medali? Saya mengikuti 3 kategori. performance-nya nasional, group, dan concentration. Nah, target? Target emas. Ya, 1 atau 2? 2. Oh, 2 lah. Pakai lah juga ya. Memang kamu lagi musim lah ya. Suka atau enggak suka? Suka lah. Memang lagi pake musim lah sekarang. Target berapa, Reina? Awas lebih kalah dari power prof ini. Ini karena perdana, mau nyoba semua. Oh, semua emas. Berapa kategori kemana? Ikut. Tiga. Kalau tiga emas, bonus lari ke sini lagi. Bang Fahami, target berapa? Kita ikut tiga kategori. Insya Allah, tiga juga. Woy, keren. Semoga teman-teman ikhtiarnya dapat ridho dari Allah Suga Nawa Tala. Hanya pesan terus, semangatnya berlatih, menuju Fornas ya, sungguh-sungguh. Dan terima kasih tim dari Sanggar Burani ya. Papaya. Papaya Sanggarnya. Tapi istilahnya Burani ya, Pak? Oh, oke. Moga-moga sukses membimbing dan untuk dapat prestasi tertinggi. Mas. Amin. Amin. Mungkin itu, sahabat, sehat selalu. Semoga podcast ini membawa dampak positif buat sahabat yang sekarang masih mager, males gerak untuk bisa bergerak di kegiatan-kegiatan positif. Membangun dirinya, membangun untuk kemajuan dan kebahagiaan sahabat semua. Tangerang, ayo. Terima kasih. Wabila Itofiq Balidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Para penggiat yang akan mengikuti Pornas ke-7 di Bandung pada tanggal 6 dan 7. Ini saya kenalkan satu, ada Arkan. Arkan akan turun di performa asana 40 tahun kebawah. Kemudian di Vanioga 40 tahun kebawah juga. Terus kemudian ada Raina. Raina akan bertanding di kategori master kelas 40 tahun kebawah. Kemudian ada Afdal. Afdal juga akan bertanding di kategori performa asana 40 tahun kebawah. Dan kami juga akan bertanding di kategori performa asana grup. Kemudian di Suria Namaskar B. Terima kasih. Kami dari para kudiat praktisi yoga Nasional Indonesia Kota Tangerang, Dispora Kota Tangerang, dan Papaya Akademi Studio. Minta untuk para teman-teman dukungan dukungan yang terpada kami, doanya, semoga kami bisa memberikan nanti. Terima kasih. Namaskar. Terima kasih. Terima kasih.